Intro Saudara-saudariku terkasih salam berkah talem Semoga saudaraku semua dalam keadaan sehat dan bahagia Dan jangan lupa mengawali harimu dengan senyum Sabtu 18 November 2023 Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amen Permanungan kita diambil dari Injil Lukas 18 ayat 1 sampai 8 Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan Bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu Katanya Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah Dan tidak menghormati seorang pun Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu Dan berkata Belalah haku terhadap lawanku Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya Walaupun aku tidak takut akan Allah Dan tidak menghormati seorang pun Namun karena janda ini menyusahkan aku Baiklah aku membenarkan dia Supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku Kata Tuhan Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka Aku berkata kepadamu Ia akan segera membenarkan mereka Akan tetapi Jika anak manusia itu datang Adakah ia mendapati iman di bumi Sudaraku yang dikasih Tuhan Dalam injilnya hari ini Yesus menyampaikan suatu perumpamaan Tentang seorang janda Yang selalu datang kepada hakim Janda itu meminta hakim tersebut Untuk membela haknya Hakim itu menolak Tetapi janda itu tetap datang padanya Ia terus meminta tolong pada hakim itu Penginjil mengatakan hakim tidak tergerak hatinya Meskipun janda itu memohon agar dia sudi membela haknya Namun karena janda itu sering datang Hakim tersebut menjadi risih Hakim raksa janda itu sudah menyusahkannya Hakimnya hakim itu menolong perkara janda itu Tujuannya agar janda itu berhenti mengganggunya Sudaraku yang dikasih Tuhan Perumpamaan ini menegaskan betapa besar kuasa yang timbul dari kegigian Dari kerja keras Usaha dan berdoa tak jemuh-jemuh Tanpa mengenalasa bosan Tidak pernah akan sia-sia untuk kehidupan kita Selalu membawa hasil Selalu membawa berkat Tuhan pasti akan mendengarkan dan menjawab Dengan cara Tuhan Hakim yang seperti itu saja Mau membantu janda yang terus memohonnya Tentu Allah jauh lebih besar dari itu Ia selalu mendengarkan doa-doa kita Allah pasti akan membenarkan orang-orang pilihan yang siang malam berseru kepadanya Maka jangan pernah berhenti untuk datang kepada Tuhan Selalu ada waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan Percaya Ketekunan dan kesetiaan kita datang pada Tuhan Tidak pernah akan sia-sia dalam hidup Allah akan menolong tepat pada waktunya Amin Semoga Allah yang mahakasih Memberkati Sudaraku sekalian Bapak, Putra, dan Roh Kudus Amin Rukah Kudus Nasaret Doakanlah kami Amin Berkah Dalam Bapak, Putra, dan Roh Kudus Nasaret Terima kasih telah menonton!